Pada waktu itu kami pergi ke Bengkalis karena ternyata di Kabupaten Bengkalis itulah dari sekitar 3.000 lebih hektare yang terbakar, di sana sekitar lebih dari 2.000 hektare yang terbakar. Nah ternyata setelah kita tahu di sana masyarakat itu jauh dari akses, jadi mereka tidak mendapatkan makanan, mereka sangat terisolir karena pada waktu itu bahan bantuan juga belum banyak berdatangan, baik itu obat-obatan, pakaian maupun makanan. Permasalahannya adalah yang paling banyak kena korban adalah ibu hamil, anak-anak dan para jompo. Nah sehingga ada anak sekolah SD itu yang meninggal beberapa orang pada waktu itu, sudah merasa itu adalah bagian dari musim. Oh kalau musim kemarau masuk atau musim kemarau itu panjang, itu pasti akan ada musim satu lagi, musim asap. Nah disitulah awalnya pusat sedi bencana itu terbentuk, karena bentuk keprihatinan kita sebagai pendidik, karena dampaknya sangat besar. Kalau penjagaan hutan pembakaran, itu kami mengadakan patroli dengan bikin sekat kanal, dengan mengharapkan masyarakat menanam kembali lahan yang sudah terbakar, supaya jangan ada lagi kandatangnya, ada kebakaran, kita minta jaga api sama-sama. Saya ajak masyarakat dengan anggota MPR, saya buat kegiatan penanaman penghijauan. Sekali dua hari saya mengajak masyarakat goto royong, setiap hari sekarang ini. Maklum kadang api rokok ini yang kebanyakan kebakaran yang selalu saya jumpa. Api rokok dengan puntung obat nyamuk. Tahun 2017, bulan 1 kemarin mulai ada kebakaran, cuma habis baru sekitar 1 hektare, karena kami tengah makan tengah hari. Itulah yang kena. Kalau patroli kita tidak boleh dilatkan setengah jam pun. Jadi kami setiap hari mengadakan 4 orang patroli. Sampai dari jam 8 sampai jam 6.30 sore baru istirahat. Ada yang baik, pengusaha yang baik, ada yang pengusaha yang jelek. Ada perusahaan legal dan perusahaan abal-abal atau perusahaan ilegal. Ada kehidupan-kehidupan yang merusak itu jelas. Yang pertama adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang harus dikuatkan agar regulasi aturan yang berlaku di pemerintah itu dipatuhi oleh semua pihak. Apalagi kami yang masyarakat kecil. Itu lebih takut. Karena kami tidak punya kekuatan. Kami tetap, kalau misalnya orang-orang yang besar itu sudah patuh, sudah baik. Kami mungkin lebih baik lagi, lebih patuh lagi. Nah, kadang karena kami tidak punya kekuatan yang besar, maka kadang kami menjadi kambing hitamnya saja. Kata-kata ini adalah penegakan hukum dan tindakan hukum untuk para pelaku yang sudah terbukti. Ketika hukum itu sudah tegak, insya Allah ancaman itu sudah tidak ada lagi. Ketika hukum itu sudah tegak, insya Allah ancaman itu sudah tegak, insya Allah ancaman itu sudah tegak. Terima kasih telah menonton!